Yang terasa itu dimana Tomas? Surabaya, kota terbesar Jakarta, Medan Bandung, Jakarta Timur, Jakarta Bat Pokoknya seluruh Jakarta berdoa Tahun depan itu ekonomi sudah bergerak Karena kembali normal Tapi masuk resesi ekonomi Analisa saya ya Tahun depan itu Akhir tahun Birit 5-6% atau 7% Tomas Sudah tinggi Pacek naik Tomas PPN kan naik Tomas Bagi mereka yang utang bank Tahun depan harus betul-betul kerja keras Yang di tempat-tempat itu Yang berat itu kota besar Jakarta Jayapura Aman-aman saja Kenapa tidak banyak keinginan Makan steak kopi Jepang Seperti Malang, Solo, Karanganyar, Salatiga Bangka, Belitung, Pekanbaru, Bogor, Kabumi, Lampung, Nganjuk, Kediri, Belitar, Arah Kesana, Timika, Papu, Bali, Banyuwangi, Sumatera Utara, Batu Malang, Pokoknya yang sekitar pinggir laut, pertanian, peternaan, itu perkebunan, tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, pariwisata. Yang sekitarnya ada itu Tomas Semua aman Yang terasa nanti itu yang industri Yang berbau impor Dan komponen-komponen logam Terawang gitu Pak Daud ya Bepok, Tangerang, Bekasi Di Singapura Berdoa Tegal Pekalokan Pemalang Disana banyak bebek Banyak pertanian Jadi aman-aman saja Semarang Berdoa Tapi tidak terlalu pusing Restasi ekonomi ini Hanya Terasanya nanti Mereka yang tinggal di kota-kota besar Dan hidupnya banyak keinginan Dan banyak utang bank Dan gesek kartu kredit terus Utang rumah ya Pokoknya saran saya Selama 2 tahun Jangan ada pengembangan bisnis dulu Kalbar, kaltim, kalsel Aman-aman saja Karena disitu pertambangan Dan ada ikan juga Semua aman-aman saja Kalau di desa Lebih aman lagi Karena hanya ketemu sapi Sama kambing Kota Manado Aman saja Karena properti Akan naik 2026-2027 Jangan mengembangkan bisnis dulu Kecuali pertambangan Nickel, batu bara Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya